Jasa Keuangan OJK ada untuk melayani ibu bapak sekalian supaya ibu bapak paham dan bisa menggunakan produk-produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan ibu bapak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Bentuk perlindungan konsumen yang pertama itu adalah edukasinya itu sendiri. Jadi bagaimana ibu bapak yang harus bisa membedakan mana misalnya pinjol yang legal, mana yang ilegal. Kami juga punya namanya Satgas Waspada Investasi Ilegal. Jadi kalau misalnya ada penawaran-penawaran yang kira-kira itu penipuan silahkan dilaporkan. Kami sudah menutup banyak sekali penipuan investasi. Kami juga ingin bapak ibu membentengi diri sendiri dengan pengetahuan supaya tidak menjadi korban dari penipuan-penipuan berbasis keuangan ataupun investasi ilegal. Jangan sampai karena ketidaktahuan masyarakat kemudian menjadi korban investasi, kita tidak melakukan investasi. Nah nanti akhirnya yang melakukan investasi yang mereka yang punya pengetahuan saja yang semakin menambah keuntungan mereka sehingga terjadi kesenjangan yang lebih besar. Nah kita juga mendorong baik itu produk yang lain termasuk pasar modal. Hari ini kita dikembangkan lagi oleh JK untuk saham program ini agar nanti 378 desa dan 12 kelurahan bisa berpartisipasi untuk mengembangkan daerahnya dengan investasi di bidang saham. Saya mengecapkan selamat dan sukses atas dilaksanakan sosialisasi pengelolaan produk dan jasa keuangan. Semoga kegiatan ini menambah manfaat untuk masyarakat dan dapat meningkatkan keselamatan kita bersama. Manfaat yang kami dapat, kami bisa mengetahui tentang saham, yang kedua tentang investasi. Selama ini kami tidak tahu, artinya ternyata dari beberapa produk yang kami beli, seperti tadi yang dicontohkan bahwa ada PT Unilever dan lain sebagainya, itu bisa kita menjadi onernya. Jadi dengan sosialisasi ini menambah pengetahuan kami, nanti kita akan lanjutkan informasi ini, kita sampaikan ke warga masyarakat di desa kita. Alhamdulillah sekali, ini tadi banyak yang kami dapatkan ya. Memang perlunya untuk diadakan kegiatan sosialisasi ini, supaya masyarakat paham dengan adanya beberapa lembaga yang menyediakan program-program terkait dengan akses pemodalan ya, ases keuangan ya tentunya itu, dan beberapa hal program-program daripada OJK. Terima kasih telah menonton!